Assalamualaikum Hari ini Dian akan membuat Bistik lidah sapi Ini saya ada Tambahan kentangnya juga ya Disini Bahan utamanya Adalah Lidah sapi Yang sudah saya bersihkan Dan saya empukan Serta diiris-iris Di 500 gram Kemudian kentang Kentangnya juga 500 gram Untuk bumbu-bumbunya Ada bawang merah 15 siung Bawang putih 6 siung Kemiri 5 Kemudian ada tomat 3 Lengkuas Serai Daun jeruk, daun salam Kecap manis Ada 7 sendok makan Kemudian ada gula Garam Ketumbar bubuk Lada bubuk Kaldu jamur Dan pala Tahap pertama Selanjutnya Kita panaskan sedikit minyak ya Dan kita akan tumis Bumbu-bumbu yang kita haluskan Bumbu yang dihaluskan ini Ada bawang merah Bawang putih Kemiri Lengkuas Kepala Ini kita haluskan Dan kita tumis Selanjutnya kita tambahkan ya Lada bubuk Dan Ketumbar bubuk Setelah Setelah matang ya Kita masukkan juga Daun jeruk purut Ada 7 tadi Kemudian ada 4 lembar daun salam Serta 3 serai yang sudah dikeprek Kita tumis Sampai Aromanya keluar Atau sampai matang Setelah aromanya keluar Atau bubuknya sudah matang Kita masukkan Lidah sapi Balik-balik Kemudian Masukkan juga Kentang Kentang yang sudah diiris-iris Serta Tambahkan air Airnya ini bisa Kaldu dari lidah sapi Atau Air biasa Bapak-bapak Kemudian Masukkan juga Gula Dan Kaldu jamur Sekarang kita rebus Sampai Merasuk ke daging Daging lidah Dan ke Kentangnya ya Sampai Airnya ini Mengusut Jangan lupa Masukkan Kecap Dan kita tutup Sekali nanti Kita Lihat dan kita aduk Setelah Bumunya Meresap Dan airnya Mengusut Kita Ijuk Rasa Lihat Matikan Dan Sajikan Inilah Masakan kita hari ini Bistik Lidah sapi Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Inilah Bukata dan Tengah Sampai